Intro Sejak dipimpin wali kota Heli Agustian, Pemko Cilgon menaruh perhatian besar pada pengembangan UMKM. Beragam program pun sudah diluncurkan mulai dari pelatihan, bantuan pemasaran hingga pinjaman modal. Untuk melihat langsung sampel sukses UMKM di kota Cilgon Heli Agustian dengan didampingi Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Kota Cilgon di Dines Maulana Jumat 6 Oktober 2023 menyambangi rumah produksi bawang goreng Cepapai di Jalan Perjuangan, Kelurahan Ciwadu, Kecamatan Cilgon. UMKM yang didirikan ofis sekar sehari ini mulai memproduksi aneka olahan bawang merah pada tahun 2017. Kala itu produksinya hanya sekitar 2 kg bawang merah per hari, namun melalui kerja keras dan dedikasi produksi hariannya telah meningkat menjadi 25 kg. Pemasarannya pun telah menembus toko besar termasuk Hypermart. Kesuksesan bawang goreng Cepapai diakui Heli Agustian menimbulkan kebanggaan tersendiri. Menurut Heli, kisah sukses bawang goreng Cepapai bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi pelaku UMKM lainnya di kota Cilgon. Cilgon tidak terkenal dengan bawangnya, tapi peluang ini digunakan oleh Cepapai untuk membuat produk bawang merah, di mana bawang merah tersebut rasanya banyak banget ya. Nah yang paling kami sukai adalah kreativitasnya beliau untuk membuat sesuatu yang nothing to something, tidak ada menjadi ada gitu loh, meskipun memang bahan bakunya mesti ambil terkadang memang masih dari Jawa. Tapi merek produknya ini sudah mulai dikenal oleh masyarakat, tidak hanya di Cilgon, tapi juga dikenal sampai tingkat nasional ya. Didin Esmulana juga menyampaikan apresiasinya kepada Cepapai, terlebih Cepapai termasuk salah satu UMKM binaan Pemko Cilgon. Cepapai telah melewati proses inkubasi bisnis yang intensif, termasuk pelatihan di Bogor dan konsultasi bisnis yang mendalam. Ditambahkan didin, Pemko Cilgon saat ini tengah memantau lebih dari 100 UKM yang telah mengikuti program inkubasi bisnis pada tahun 2022. Monitoring ini diharapkan dapat mengukur kontribusi UKM terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.